Indonesia ke depan terkait dengan hal politik ekonomi dan lingkungan, saya sendiri melihat situasi yang ada hari ini Indonesia berada dalam situasi krisis ya dalam segala hal baik politik ekonomi maupun lingkungan. Ekonomi kita terancam krisis apalagi sekarang pandemi covid dan politik juga kita menghadapi politik yang keos karena tidak ada oposisi kemudian lingkungan kita juga sedang diancam oleh kerusakan alam dan lingkungan banjir ada dimana-mana bencana alam yang bersifat kerusakan lingkungan itu sangat banyak. Menurut saya aplikasi pineka tunggal lika dalam kehidupan bermasyarakat bagi milenial ya dengan saling toleransi satu sama lain sesama teman sesama di lingkungan kita sajalah kita menerapkan perbedaan kita tahu bahwa identitas manusia itu tidak sama jadi saling menghargai perbedaan satu sama lain. Adalah dengan musyawarah dan menerapkan nilai-nilai keadilan di keluarga dan juga di masyarakat misalkan di keluarga hubungan suami istri ataupun orang tua dengan anak itu selalu dengan musyawarah membagi peran di dalam rumah dan juga membagi peran di masyarakat. Sebagai milenial reformis tentu saya akan terus melakukan kempen demi kempen dari satu kempen ke kempen yang lain untuk mencegah ekstremisme untuk mencegah radikalisme dan segala hal yang mengancam kebinekaan Indonesia. Toleransi karena sekarang pertengkaran itu tidak hanya dirasakan oleh sesama orang yang berbeda agama tapi bahkan orang yang dalam satu agama itu juga saling bertentangan. Perbedaan keyakinan, perbedaan masyarakat itu sekarang saja berdebat satu sama lain bahkan sampai ke tataran politik itu pemilihan A dengan pemilih B itu saling berdebat satu sama lain tidak ada yang mau mengalah tidak ada yang mau mengalahkan ego satu sama lain. Jadi sebagai seorang perempuan mengatasi masalah yang ada di lingkungan saat ini adalah saya berperan aktif di masyarakat seperti saya berperan aktif di Karang Taruna dan juga membangun komunitas perempuan yang mengkampanyekan isu-isu perdamaian, toleransi, dan keadilan. Terus berproses dan bergerak untuk membangun Indonesia yang lebih baik karena masa depan masa Indonesia saat ini ada di generasi kita, generasi milenial yang masih memiliki semangat kepemudaan.